Pemirsa Kapolda NTT lakukan kunjungan kerja ke PLN Unit Induk Wilayah NTT untuk memastikan pasukan listrik aman selama hari besar keagamaan. PLN sendiri telah menyiapkan 1.182 personil, 5 posko utama di Kota Kupang dan 21 posko siaga tersebar di seluruh kabupaten di Nusa, Tegara Tibur. Jelang bulan suci Ramadan atau bulan puasa bagi umat muslim dan perayaan pasca bagi umat kristiani, Kapolda NTT Irjen Pol Setio Budianto melakukan kunjungan ke kantor PLN Unit Induk Wilayah NTT. Kunjungan Kapolda NTT ini disambut hangat, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jadmiko. Kedatangan Kapolda NTT yang didampingi oleh Kors Pripim Polda NTT Kompol Hefri untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan PLN. Selain itu juga untuk mengecek kesiap siagaan PLN dalam menghadapi bulan Ramadan dan perayaan pasca di seluruh wilayah NTT. Kapolda NTT berharap ketersediaan tenaga listrik bisa mencukupi selama perayaan hari besar keagamaan tersebut. Yang pertama tentu mengecek kesiap siagaan bagaimana PLN dalam rangka menghadapi selama perayaan pasca di seluruh wilayah NTT. Harapannya tentu ketersediaan pasca di seluruh wilayah NTT bisa mencukupi seluruh wilayah NTT. Terima kasih. Sementara itu, GM PLN NTT Agustinus Jadmiko menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Kapolda NTT dan rombongan ke PLN NTT. General Manager Unit Induk Wilayah PLN NTT memastikan siap dan siaga mendukung kelancaran pelaksanaan bulan Ramadan, perayaan pasca 2022, dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah. PLN Unit Induk Wilayah NTT juga tengah menyiapkan 1.182 personil, 5 posko utama di kota Kupang, dan 21 posko siaga tersebar di seluruh kabupaten di NTT. Dari Kupang, Fabianus Bengi, Tim Ayus melaporkan.